Kami atas nama pimpinan DPR Dewasi Malaya menyatakan dan menuntut agar K.H. Dr. Muhammad Hussein Rizik Sihab LCMA dibebaskan tanpa syarat Mau menanyakan video yang lagi rame sekarang diperbincangkan Ini masalah Habib Rizik dibebaskan Yang minta ini justru wakil-wakil rakyat anggota-anggota DPR Itu dari Bogor sama Tasik Malaya Itu gimana menurut apa? Sebenarnya harus dibedakan dulu Selama ini terjadi pembodohan yang sangat-sangat luar biasa Bahwa Rizik itu dianggap sebagai Ahlul Bayt yang memiliki tradisi kesucian yang ditunjuk oleh Allah Padahal tidak Ahli Bayt itu hanya sampai kepada Syaitina Hasan wa Hussein atau sampai dengan Imam Mahdi Ini yang penting Sehingga tidak mungkin Ini seorang yang Allah menunggaskan risalah kenabian dan kesucian itu kepada orang yang tidak memiliki kesucian itu sendiri Nah makanya sekarang ini kan jadi bingung Setiap orang yang hidungnya mancung hanya bermodal sorban dengan minyak nyong-nyong Terus kemudian disebut Habib dan kemudian seolah-olah memiliki kapling sorga dan neraka Ini yang harusnya orang sudah harus mulai berubah cara berpikirnya Itu yang pertama Artinya adalah Kasus Rizik ini harus dilihat sebagai Dia sebagai apa? Dia sebagai ulama? Dia sebagai Habib? Apa dia sebagai warga negara yang melakukan pelanggaran hukum? Atau dia sebagai warga negara yang memberikan stimulan kepada jamaahnya Untuk melakukan makar dan pemberontakan Serta mengancam keutuhan bangsa dan negara Ini dulu Kalau ini sudah ketemu maka akan kelihatan Bahwa kok kalau ada anggota DPR Yang dipilih oleh rakyat Apalagi itu DPRD Harusnya mengerti tentang pembagian kekuasaan Yang disebut dengan trias politika Ini DPRD itu boleh mengkritisi Sepersifat politik Atas kepala daerah di Bogor Atau di Tasik Malaya Bukan kemudian mengkritisi Eksekutif yang ada di tingkat nasional Ini Ini kan kemudian jadi gak jelas aturannya Anggota-anggota DPRD Berbicara soal kepentingan nasional Gak bener Reject ini sudah jelas Bahkan Melahirkan sebuah korban yang sangat luar biasa Di pihak kepolisian dan di pihak reject Karena Melakukan pembangkangan Terhadap aturan yang diterapkan dalam minimal Sebagai aturan nasional COVID-19 Pertama dia lari dari rumah sakit di Bogor Kemudian dia mengadakan Upacara Dengan mengundang puluhan ribu Dan ternyata Melahirkan Klaster-klaster baru Ini persoalannya Lah kalau DPR Meminta DPR ini bagian apa sih DPR itu kalau dalam trias politika Dia Legislatif Maka dia Hanya berbicara Masalah aturan-aturan Yang produknya berupa Perda Atau undang-undang Sementara Yang namanya eksekutif Itu memimpin Kenegaraan ini Sebab misalnya bisa menjadi bupati Wali kota Gubernur Atau presiden Kemudian ada Yang ketiga Yang namanya Yudikatif Yudikatif inilah yang menyelesaikan Kalau ada konkurensi Antara anak bangsa Antara kepentingan politik Antara kepentingan sosial Yang ternyata berkaitan dengan masalah hukum Maka yudikatif Yang berbicara Kalau sudah di pengadilan Serahkan ke pengadilan Jangan coba-coba DPR DPR Kemudian meminta Dan mempengaruhi Keputusan dari yudikatif Ini gak bener Bagian dia Dia yang membuat undang-undang Faham apa tidak Bahwa kalau ada orang melanggar Kemudian disidang Di pengadilan Itu sesungguhnya menegakkan produknya Produknya DPR itu Produknya DPRD itu Lah kok kalau dia demo Lah kenapa dibikin perda Kenapa dia bikin undang-undang Ini yang pertama Dan kemudian banyak orang yang kemudian meminta Orang yang gelarnya profesor Doktor Orang pintar-pintar Jadi goblok semua Gak ngerti Tata negara ini bagaimana Meminta risik Sudahlah Kalau kepingin menunjukkan keadilan Meminta keadilan Karena sudah ada pembelaannya Masih ada pembela yang lain Ini mau dikooptasi Yudikatif ini mau dikooptasi Sehingga akan melahirkan keputusan-keputusan Karena demo Kalau sampai ini kemudian pengadilan Tidak berani dan ketakutan Lalu membebaskan risik Saya minta itu Jaksa dan hakimnya harus dituntut juga Karena dia berperilaku Tidak benar Artinya apa? Biarlah pengadilan itu berjalan Hakim memiliki kewenangannya Sebagai wakil Tuhan Jaksa menuntut Polisi menyajikan data Lalu pembela melakukan pembelaan Selesai Itu adalah sistem pengadilan Yang sangat baik Jangan kemudian dilakukan demo-demo Sehingga membikin ketakutan Jaksa dan hakimnya Dan saya minta Kepolisian dan TNI harus turun juga Demo-demo kayak gini itu bodoh Di saat Covid Sudah meledak di mana-mana India orang mati Tidak kar-karuan Dikudus banyak ratusan orang mati Dan sekarang masih pengalir terus Dari Kudus sampai ke Donohudan Karena asrama haji dijadikan asrama Untuk menampung Covid Mereka malah melakukan demo-demo terusan Yang akhirnya melahirkan Satu klaster-klaster baru Ketika kemudian Pemerintah terlambat Atau belum berhasil Menghilangkan Covid Mereka dengan enaknya menuduh Pemerintah menghabiskan dana banyak Covid tidak selesai-selesai Lalu memanasi rakyat Kemudian untuk berdemo kembali Karena apa? Karena dengan adanya Covid Lalu kemudian memunculkan Pembatasan-pembatasan Sehingga orang tidak bisa pekerja Orang tidak bisa makan Orang tidak bisa berdagang Rakyat kecil dirugikan Dengan munculnya kebijakan Pembatasan-pembatasan ini Sudah sedemikian rusaknya keadaan ini Mereka tidak peduli dengan keadaan itu Malah memimpin demo-demo Dan lucunya dilakukan oleh DPR Saya mencurigai itu Mesti dari PKS atau kelompok Wahabi itu Saya mencurigai ini Karena apa? Mereka lah yang mengusung Selama ini sistem kilafah Dan ricek adalah tujung tombaknya Karena ricek dipakai oleh mereka Untuk memunculkan satu Giroh Himah yang sama Dan karena dia menghabib Sehingga banyak umat Politisi-politisi ini yang kurang ajar ini Orang-orang yang sahwat politiknya Yang ingin makar Ingin memberontak Ingin menghancurkan bangsa dan negara ini Yang sangat-sangat kurang ajar Maka saya minta Mas Jokowi Menteri-menterinya Menteri Pertahanan Keamanan Jangan diem saja Kapolri Panglima TNI Tunjukkan Lahirkan kembali Di tangkatan darat itu Orang-orang sekali ber Lenan Jendral Dudung Lenan Jendral Dudung Banyak tentara-tentara yang jantan Tentara-tentara yang laki Banyak juga polisi-polisi yang laki Berikan kesempatan mereka untuk memimpin Karena kondisi yang kayak begini Dibutuhkan seorang pemimpin Yang memiliki kecantanan Memiliki keberanian Memiliki jiwa patriotism Memiliki jiwa cinta tanah air Bahkan di dalam hatinya ada Kubil Watan Minal Iman Keimanannya Kecintanya kepada dalam Terhadap bangsa dan negara Ada di dalam hatinya Ada di dalam cintanya Ini Kondisi yang kayak begini Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Enak aja Emangnya ini negaranya Mbahnya reject apa bagaimana Ini negara Indonesia ini Negara Indonesia ada peranatannya Ada tatananya Ada alurnya Ada rule of the game-nya Ya kalau masih ingin menjadi warga negara Indonesia Ikuti aturannya Jangan DPR malah kelihatan goblok-goblok begitu Kalian ini dipilih oleh rakyat Supaya memperjuang kepentingan rakyat Bukan kepentingan reject Kepentingan rakyat Rakyatmu bagaimana Sudah pada sejahtera belum Biarlah reject itu Dibela oleh pengadilan Ditentukan keadilannya oleh pengadilan Dibela oleh penasihat hukum Berhadapan dalam bentuk forum Sidang di pengadilan Ada caksa Ada panitera Ada pembela Ada hakim Selesai Kalau mau membela Rizik Jadilah pembela Penasihat hukum Jangan jadi pokrol bambu Pokrol bambu Modal otot dan cocot Yang kemudian ngomong Nggak kar-karuan Jangan dong Rakyat ini sudah demikian susah Sudah bingung Siapa pemimpin yang sesungguhnya Jangan semakin dicampuri Diaduk-aduk Nggak kar-karuan Hatinya rakyat ini sudah gelisah Mau menyapa dengan siapa Mau minta bantuan dengan siapa Giliran kita dalam keadaan kayak gini Yang demo-demo itu malah Bela Palestine Bela Palestine Bangsa Palestine itu musuhnya Nabi Daud Tahu nggak Babunya orang Palestina itu Gajinya 7 juta Tenaga kerja di Jakarta Paling banyak itu 5 juta Kalian minta sokongan kemana-mana Kalau kamu serahkan ke Palestina Itu saja sudah salah Apalagi ternyata Di Palestina itu ada Faksi yang namanya PLO Ada faksi yang namanya FATA Faksi PLO dan FATA ini bergabung Memimpin Palestina Diganggu oleh Hamas Hamas inilah yang menyerang Faksi FATA dan PLO Lalu menyerang Israel Ini bukan pertarungan Israel Dengan Palestina Ini pertarungan Hamas Yang teroris itu Dengan Israel Kalian campur adukkan itu Membodohi rakyat Meminta bantuan kemana-mana Dan kemudian duitnya diserahkan kepada teroris Sekarang Dalam keadaan yang kayak begini Engkau bangkitkan kembali Wahai DPRD DPRD Engkau bangkitkan kembali Kemarahan rakyat Lalu Engkau bikin penyakit-penyakit Klaster-klaster Penularan COVID-19 semakin banyak Apa engkau tidak sadar Bahwa rakyat ini sudah Gelisah Bahwa rakyat ini Sudah demikian Parah untuk dipicu Agar bergerak Dan melakukan kekacauan Harusnya DPRD itu Sebagai Istrinya Bupati Istrinya Wali kota Dalam pemerintahan Karena suaminya adalah Bupati dan wali kota Rembukan yang baik Mensejahterahkan masing-masing Ibda binafsi Diawali dari diri kalian Tanggung jawab kalian Di kabupaten Di kota media masing-masing Bukan malah ngurusi Persoalan rejek Kayak sampean ini ngerti hukum saja Kalau memang ngerti hukum Silahkan jadi penasihat hukum dong Jangan mengerahkan demo Ini aturan apa Lalu memaki-maki pejabat pemerintah Memaki-maki presidennya sendiri Memaki-maki kekuasaan pengadilan Sampean ini ngerti Politik apa enggak Ngerti cara bernegara apa enggak sih Gitu kok nyalon DPR gitu loh Makin susah rakyat ini Melihat pemimpin-pemimpin Yang gak ngerti belas terhadap Tugas dan tanggung jawabnya Terhadap bangsa dan negara Harusnya sampean itu menjadi Teladan Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai Pertanggung jawabannya Kalian tanggung jawabnya di Ciamis Di Tasik Malaya Di Bogor Bukan kemudian ngurusi Keurusan-urusan yang lain Apa memang kurang kerjaan Apa DPR ini ya sebenarnya Heran saya ini Makanya tolonglah rakyat yang agak cerdas lah Orang-orang yang kayak begini Kayak begini ini Kali lain gak usah dipilih lah Dan ini ya Setiap saat Orang-orang yang Berfaham Wahabi ini Di negara manapun Selalu membuat kekacauan Apalagi Wahabi Kawin sama Khawarit Kemudian Selingkuh sama HTI Sama FPI Mudah itu setan yang Ketampak manusia Makanya Pak Polisi Pak Tentara Pak Presiden Dan seluruh Gubernur Harus tegas lah Saat ini yang penting Indonesia dulu Seluruh dunia saja Sudah melahirkan korban yang demikian banyak Jangan kemudian Berperilaku seperti orang goblok Lalu menjerumuskan rakyat Yang sudah kelaparan Yang sudah miskin Yang sudah kebingungan Mana pemimpinnya Menjadi korban dari covid Ini gak main-main loh Seorang jenderal sudah dipilih sebagai Komandannya untuk mencegah Covid ini terjadi Jenderal itu Dan ternyata Sudah agak baikan Kemarin kemudian muncul Karena pada Ngawur-ngawur Pada dablek-dablek Diminta untuk Tidak halal-bialal Tidak mudik Pada mudik Sehingga kayak Kudus Sehari meninggal Puluhan Bahkan ratusan Kok gak ngerti ya Kalian-kalian ini Bagaimana Ngaku ulama Ngaku kiai Ngaku habib Bukannya bijaksana Malah ngelomprong Ke rakyatnya Bok mikir toh Sudahi Sahwat politikmu Kalau memang kepengen Mau nurunkan Jokowi Ya nanti Tahun 2024 Kan Jokowi gak usah Diturunkan Turun sendiri Kalau kalian mau Kepengen jadi presiden Ya nanti 2024 Jagomu mana Siapkan sekarang Bukan kemudian Merebut kekuasaan Dengan cara makar Dengan cara Membrontak Kalian ngakunya Beragama Islam Tapi gak sadar Perintah Allah Langsung Atiullah Wa atiur rasul Wa ulil amri Minkum Maka kalau kalian Furqoh terhadap jamaah Yang ada di negara Indonesia ini Yang dipimpin oleh presiden Karena hasil kesepakatan Konsensus nasional Sesungguhnya Saya meragukan Sampai ini sesungguhnya Ngerti agama Apa tidak Makanya jangan hijrah 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 Ngaji dulu Hijrah apa Ngaji dulu Jangan kemudian Anak-anak orang Yaman Yang muda-muda Ngerti ilmu apa Kamu dorong Kamu motivasi Untuk menjadi Habib-habib Hanya modal serban Dan minyak nyong-nyong Ilmu Yang memiliki agama selain Islam Engkau kafirkan Maka engkau akan Aku tangkap Karena apa Indonesia Sudah mengakui Sekurang-kurangnya Enam agama Maka orang yang sudah beragama Tidak boleh di kafir-kafirkan Baik oleh undang-undang Maupun oleh Al-Quran sendiri Orang yang sudah memiliki agama Tidak boleh dihambat Untuk melakukan peribadatannya Dan dimana disebut nama Allah Tidak boleh bangunan itu dirusak Jangan semena-mena lah Ini kemudian sudah begini Ketika nanti muncul penyakit Muncul macem-macem Engkau menyalahkan Mas Jokowi Lembok yang adil gitu loh Jadi pendekar kipas angin kok Terus-terusan Penjual sate aja Kalau satenya sudah mateng selesai kok Kamu gak ngerti wayah Gak ngerti empan papan Kapan berhentinya Sudahlah Jangan sampai kemudian Rakyat yang sudah Tidak tahan menahan kemarahan Melakukan pembantean Sebagai mana yang dilakukan oleh Pemuda-pemuda NU Dipimpin oleh bapak saya Kiya Munasir Ali di Mojosari Membantei PKI-PKI Kalian ini barangkali PKI-PKI Arab gitu Yang tidak ngerti bagaimana berbangsa dan bernegara Tidak ngerti balas budi Tinggal di Indonesia Makan di Indonesia Hidup di Indonesia Kawin beranak di Indonesia Tetapi kalian anti Pancasila Kalian anti aturan negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Yang dibagi kekuasaannya Mengikuti trias politika Maka kekuasaan legislatif Tidak boleh Mengintervensi kekuasaan eskutif Sebaliknya kekuasaan eskutif Tidak boleh mengintervensi kekuasaan yudikatif Kekuasaan legislatif Tidak boleh mengintervensi Kekuasaan yudikatif Hatta Anda melepaskan baju DPR-nya Kemudian sebagai rakyat biasa Harusnya jadi DPR jadi teladan Jadi contoh Yang baik Saya meragukan kalau Anda jadi DPR Kemudian kalau rapat di sidang paripurna di DPRD itu Barangkali sampai juga akan demo-demo begitu Nah kalau sudah begitu Ya kenapa jadi DPR? Kenapa harus menggunakan demokrasi Pancasila? Sadar Oke Bangsa dan negara ini Membutuhkan kebaikan setiap bangsanya Mumpung belum berlanjut-lanjut Kembali ke jalan yang benar Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mumpung belum berlanjut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.